Dua setengah tahun membangun rumah tangga bersama pria yang berasal dari negeri Ginseng, Korea, nyatanya tak membuat Rini Yulianti pandai menggunakan bahasa Korea. Akibatnya, dirinya mengalami kesulitan saat ingin berkomunikasi dengan kedua mertuanya. Suami aku orang Korea, jadi agak susah sih. Dan pertama, dia gak bisa bahasa Indonesia. Tapi awal-awal terakhir-terakhir ini udah mulai sering komunikasi sama aku, sama keluarga. Dia udah mulai bisa bahasa Indonesia. Tapi akunya yang agak susah ke keluarganya. Karena keluarganya gak bisa membangun bahasa Inggris untuk mama papanya ya. Jadi, bahasa Korea banget. Jadi ya, aku cuma bisa bahasa tubuh. Terus berapa kali belajar ya. Oh my God, kenapa sih sampai keriting kepala aku? Mikirnya susah banget. Tentunya keluarganya udah open ya. Cuman yang paling sedih sih karena bahasa aja sih. Paling ya, kalaupun aku teleponan atau FaceTime gitu-gitu sama mama papanya, pasti harus ada suami aku. Karena susah juga kan, kalau misalnya aku ngomong. Tapi kita berduanya ngomong apa? Satu bahasa Korea, satu bahasa Indonesia. Kecek, kecek, kecek. Langsung. Jadi, pasti aku bareng suami aku sih. Makanya dia suka kesel. Sayang kamu harus belajar. Iya, aku belajar. Tapi gimana ya? Bukan tiap hari kita jadi udah gitu umur segini baru belajar. Agak kagok ya kan. Agar bisa berkomunikasi dengan orang tua sang suami, saudara kandung dirin Eka Wati ini pun, akhirnya mulai serius mempelajari bahasa Korea dengan mengambil kursus disela kesibukannya. Awal-awal sih cuman baca-baca buku aja. Baru akhir tahun kemarin, baru mulai kursus. Karena udah mulai lagi gak syuting kan, lagi break dulu. Kalau kemarin-kemarin, mau kursus, kendalanya waktu. Jadinya ya susah gitu. Belum. Paling cuman anjong aseo, just like yang terima kasih gitu-gitu. Hantam nida, kalau yang untuk ngomongnya sendiri. Karena mereka ngomong ke orang tua, ngomong ke temen, ngomong ke kakak, itu beda gitu kan. Jadi agak bingung, sedangkan kita bahasa Indonesia ya, acak adut gitu kan. Yang penting nyampe ini agak susah sih untuk aku.